Saya secara pribadi atau struktur yang lainnya di tahun itu kenal tidak, tapi tahu. Secara sehari-hari saya nggak tahu, tapi saya tahu. Mungkin pernah dikenalkan ketika kemudian mereka kumpul bareng di sebuah komunitas kita, tempat kita berkumpul, mereka datang gitu, seperti itu. Oke, nah yang abang kan berarti nggak kenal secara dekat, tapi mendengar sosoknya seperti apa. Nah ketika peristiwa kecelakaan tersebut terjadi atau peristiwa 8 tahun silam tersebut terjadi, abang dengar nih ada member XTC jadi korban, awalnya disangka kecelakaan tapi ternyata korban pembunuhan. Ya, saya mendengar, mendengar informasi dari kelompok-kelompok kecil di XTC atau kalau secara organisasi itu disebut PAC, itu mendengar bahwa ada kawan kita atau member kita XTC yang kemudian tergeletak di jembatan layang, itu di flyover sumber itu. Kemudian kami menganggap sementara ini berdasarkan keterangan yang ada itu adalah hasil dari kecelakaan seperti itu. Oke, tapi abang berarti setelah itu pernah bertemu nggak dengan Liga Akbar? Kapan terakhir kali bertemu dengan Liga Akbar? Saya tidak pernah secara langsung ketemu, cuman saya memang meminta kepada member yang dekat dengan, yang berkaitan dengan EKI langsung, itu untuk segera melakukan proses lah. Artinya coba tanya-tanya deh, barangkali memang benar kecelakaan siapa yang nabraknya atau kecelakaan tunggal dan lain sebagainya, itu sempat kita memberikan. Itu nanyanya 2016 atau setelah kejadian ini begitu booming sekali? Di 2016 itu konfirmasi sebetulnya, ada konfirmasi, kemudian mereka bereaksi gitu, gimana ini, gimana ini. Saya bilang tengok aja dulu, kemudian kita datang bareng-bareng ke rumah orang tuanya, kemudian mengucapkan bela sungkawa, seperti apa, walaupun pada saat itu memang rame-rame, dimana kemudian banyak dugaan lah di dalamnya gitu, banyak dugaan. Apa sih yang disampaikan anak-anak abang waktu itu, anak-anak STC juga yang abang bilang, udah coba cari tahu ini kasusnya gimana sih sebenarnya, mendingan karena apa, benar nggak kesilkan atau pembunuhan. Apa yang didapetin informasi yang berhasil di koleksi oleh teman-teman STC tahun 2016 itu? Iya, karena memang kami waktu itu melihat bapak, bahwa orang tua EKI juga aparat penegak hukum, jadi kami tidak berani menyimpulkan apapun waktu itu, dan saya... Tapi yang denger-denger dari anak-anak STC tahun 2016 itu mereka ngomong apa ke abang? Oh bang, ini kayaknya ada yang bilang gara-gara ini, ini ada yang bilang gara-gara A, B, C, D gitu. Iya memang setelah kemudian kejadian, itu kan anak-anak ada yang nengok ke rumah sakit tuh secara langsung, dan kemudian mereka memberikan informasi kayak-kayaknya mungkin gitu, karena muka juga udah nggak jelas, katanya seperti itu gitu kan, lebam-lebam, kemudian bahu kiri juga katanya agak berbeda, seperti apa mungkin mengsol atau seperti apa, kita nggak tahu gitu pastinya, tapi informasi anak-anak seperti itu. Nah kemudian ada pernyataan bahwa itu akibat dari kecelakaan, akibat dari kecelakaan, maka kemudian saya meminta kepada teman-teman juga tolong jangan bereaksi terlalu berlebihan, biarlah ini kemudian ditangani oleh pihak kepolisian, karena saya meyakini sekali, apalagi di situ daerahnya tuh dekat sekali dengan wilayah Polsek Talun, artinya pasti ditangani oleh pihak kepolisian, dan kemudian kita tidak punya hak untuk melakukan sesuatu hal yang pada akhirnya mungkin bisa saja merugikan organisasi gitu. Bang, saya dengar bahwa di tahun 2024 ini, setelah kasus ini kembali mencuat di publik, abang sempat bertemu, sempat berkomunikasi dengan Liga Akbar, apa yang disampaikan Liga Akbar bang? Ya, artinya sebetulnya sih kita sudah coba hubungi beberapa tahun, dari tahun 2016 tuh coba tolong teman-teman EKI yang terdekat itu segera dihubungi, cuman mereka mungkin karena dalam proses, apa namanya, proses hukum, sehingga mereka terlalu sibuk atau seperti apa, dan kami juga mempercayakan sepenuhnya pada proses hukum yang ada, ditangani oleh pihak kepolisian, jadi memang sempat tersendat di kami juga. Akhirnya kemudian muncul dugaan pembunuhan, sampai 8 tahun, dan sekarang kemudian saya baru ketemu lagi, dengan beberapa orang Liga, juga mengatakan seperti, persis apa yang dikatakan oleh kawan dari kuasa hukumnya Pak Yudia itu. Hanya saja memang saya juga cukup khawatir gitu, ketika kemudian ini sesuatu hal yang sudah menjadi keputusan pengadilan, yang berkekuatan tetap, kemudian dicabut, saya malah khawatir tadinya, artinya dengan teman-teman saya juga konsultasi, ini gimana, apakah ini juga tidak nanti blunder, kemudian dia dianggap memberikan sebuah kesaksian palsu, kalau memang dicabut. Kalau memberikan tambahan kesaksian, atau memberikan kelengkapan kesaksian, mungkin saya agak inilah. Oke, kita sebelum menuju ke sana, sebelum menuju kekhawatiran Abang tadi, saya penasaran, Abang Mbak Arti sempat bertemu dengan Eki, sorry, bertemu dengan Liga Akbar, kemudian sempat berbincang dengan Liga Akbar, dan kemudian Liga Akbar menyampaikan hal yang sama dengan disampaikan oleh Pak Yudia kuasa hukum tadi. Pertanyaan selanjutnya, apakah Abang juga pernah mungkin bertanya kepada Liga Akbar, apakah si Eki ini punya permasalahan dengan seseorang, dengan anggota geng motor yang lain, atau mungkin dengan teman bermainnya di luar anggota geng motor yang lain, ada nggak mungkin Liga Akbar menceritakan soal itu, Abang dengar-dengar permasalahan mendiang selagi masih hidup. Selain Liga Akbar juga, saya memang coba minta kepada teman-teman yang di bawah, pada beberapa waktu yang lalu untuk mencari tahu, siapa aja sih selain Liga Akbar, ternyata memang bukan hanya Liga Akbar gitu kan, ada beberapa teman-teman lainnya, yang kemudian juga sempat gitu kan, seperti tadi yang dinyatakan di depan SMA 4 itu, hanya untuk Liga Akbar, pernah juga sih kemudian menyampaikan bahwa, Eki ini juga sempat memberikan informasi bahwa dia sedang punya masalah, dan lain sebagainya, cuman memang kelihatannya Eki ini nggak terlalu terbuka orangnya, satu itu, yang kedua, masalahnya benar nggak soal asmara, atau mungkin ada persoalan lain? Tidak. Apa nggak tahu persoalannya? Tidak tahu, tidak tahu persoalannya seperti apa, hanya memang pernah menyampaikan, katanya pernah punya persoalan dengan seseorang gitu, seseorangnya siapa, mungkin Eki tidak mau cerita terlalu jauh, karena, khawatir, karena di komunitas kami itu, ketika ada satu bermasalah, kadang memang nggak cerita ke saya, solidaritasnya itu langsung melakukan, tindakan-tindakan di luar, apa ya, perintah dari organisasi, atau ketentuan dari organisasi seperti itu. orang yang bermasalah, mungkin yang bermasalah dengan Almarhum Eki, apakah ada dari delapan orang, yang sudah ditetapkan menjadi terpidana, atau mungkin di luar itu, semuanya? Saya tidak tahu persisnya ya, saya tidak tahu persisnya. Tapi yang Abang dengar-dengar? Ya, sepertinya mungkin ada di antara delapan, tapi saya apakah, saya juga meragukan gitu kan, apakah ada atau tidaknya, saya, persisnya saya tidak tahu. Anggota geng motor juga atau bukan? Saya tidak tahu malah, yang ke delapan itu, apakah memang anggota geng motor? Nggak, maksudnya yang bermasalah dengan Almarhum Eki ini, apakah satu anggota geng motor juga, atau salah satunya mereka, satu dari delapan yang sudah jadi terpidana? Kayaknya bukan deh. Bukan salah satu dari terpidana? Bisa saja, tidak ada kayaknya. Itu siapa di antara mereka yang Abang dengar? Saya sebetulnya, nggak terlalu paham, apakah itu ada di antara yang delapan itu, atau tidaknya. Tapi, dia menyebutkan, pernah dipanggil gitu, oleh pihak kepolisian seperti itu. Oke, baik. Nanti, Pemirsa, kita juga akan berbincang, dengan salah satu pemuda, yang namanya juga sempat menjadi viral, fotonya juga sempat menjadi viral, sempat diduga merupakan DPO, yang sebetulnya adalah Peggy ataupun Perong. Bagaimana kemudian dia menanggapi soal ini, dan bagaimana pula klarifikasi, dari yang bersangkutan, sesaat lagi dua sisi akan kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.